Mesin Stirling Mesin Stirling ini dirancang oleh Subir Badul. Ada sebuah kotak kayu yang berisi semua bagian dari mesin. Sebuah skrup baja telah dipasang pada kotak kayu. Unit pendingin memiliki pusat lubang yang membuat piston dan displacer bergerak. Sisi kanan memiliki tabung yang dipanaskan oleh lampu. Perbaiki roda atau engkol ke unit pendingin. Anda dapat melihat engkol yang akan memiliki dua batang engkol. Ambil satu batang engkol dan skrup ke engkol dan biarkan menggantung. Kemudian ambil piston panjang dan displacer kecil. Tempatkan keduanya dalam lubang panjang unit pendingin. Sekarang angkat batang engkol dan masukkan pada displacer. Anda akan melihat krepline bertahap di 90 derajat dengan yang pertama. Tempatkan engkol lain di dalamnya dan gabungkan ke piston panjang. Akhirnya skrup roda berat untuk batang engkol. Sekarang sterling dirakit. Pastikan bahwa piston dan displacer bergerak dengan lancar. Anda harus meminyaki keduanya. Terakhir, panaskan pipa yang melangkat pada unit pendingin dengan lampu. Bagian merah adalah bagian dari keramik yang digunakan untuk isolasi teman. Anda harus memulai engkol rodanya dan kemudian mesin akan mulai berjalan dengan suara khas. Ini adalah mesin panas dan akan berjalan selama bahan bakar masih ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.